Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama aku di channel update informasi bersama channel yang memberikan seputar trik, tutorial dan informasi terkini tentang seputar pintu mobil mulai dari setel pintu, setel kaca, sentralok, alarm power window dan lain dan kebetulan Alhamdulillah kita bisa buat pembelajaran lagi ya karena ada teman kita yang ditinggal mobilnya jadi kita bisa video in buat teman-teman semua yang pengen tahu cara perbaikan-perbaikan mulai dari setel pintu, setel kaca, sentralok, power window dan lain-lain dan kebetulan kali ini nanti lengkap banget ya tapi nanti tetap dipotong-potong aja videonya nanti di upload per perbaikan jadi disini nanti penyakitnya itu ada tiga yang pertama power window kanan itu mati tidak bisa naik dan turun dan kebetulan ini pas di atas jadi gak bisa turun yang kedua sentralok bagian kiri tidak gerak dan yang ketiga handle dari dalam itu bukanya susah oke kita cek dulu, nanti tak cari kuncinya dulu oke kita cek penyakit yang pertama ya yang pertama itu power window kanan tidak bisa turun tidak bisa naik turun ya kita kontak, kita klik bener ya ya tidak bisa naik turun ini kalau saya dengarkan arusnya ada nih, klik klik ya nah ada ini berarti kemungkinan nanti motornya tapi wah ada musik oke kita matiin dulu kemungkinan motornya ya jadi ini saya dengarkan ada suara klik 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 tapi tetap nanti kita cari tahu penyakitnya yang sebenarnya ya teman-teman yang kedua handle ini nanti katanya masnya itu susah ini bukanya susah ya jadi ayo kita coba susah katanya oke kita tutup ya oh iya agak dorong ya oh iya nah ini susah bener oke dan ini unlock ya nah ada suara ada suara deg-deg itu berarti unlock nanti kita angkat nih pinggir gak nah itu anjlok ya nanti kita setel sekalian jadi setel pintu hinder dari dalam ini power window kanan macet terus yang ke empat central lock bagian kiri katanya tidak gerak oke kita cek sana ya oke itu central locknya kita coba kita coba pakai kunci oh gak gerak ya oke lainnya gerak ya oke gerak oke gerak yang sana tidak gerak oke nanti akan kita kita perbaiki satu-satu tapi tetap biar teman-teman itu paham satu persatu tetap upload videonya kita bagi-bagi ya teman-teman biar biar mudah dipahami teman-teman ya jadi kita akan konsen ke perbaikan pintu sendiri perbaikan power window sendiri perbaikan central lock oke teman-teman langsung kita kerjakan yang dari yang paling gampang dulu oke teman-teman langsung simak videonya eh jangan lupa dulu ya subscribe dulu dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saat berikutnya dan jangan lupa di tonton full ya jadi kemarin ada yang udah komen di pembongkaran download masnya nanya mas kalau plastiknya udah gak ada gimana ya berarti masnya belum lihat jadi jadi dia komen di pembongkaran download tapi dia komennya mas kalau plastiknya hilang gimana ya padahal di pembongkaran download itu udah dijelaskan udah dikasih contoh udah dikerjakan kalau plastiknya hilang itu diginiin gitu maksudnya komen berarti masnya belum lihat jadi buat teman-teman lihat dulu kalau udah full gak paham tanya komen nanti saya akan jawab tapi kalau seandainya di komen kok gak masuk di komen jadi banyak banget yang gak masuk ya itu udah di filter dari youtube sendiri jadi jadi gak masuk di komen jadi bisa WA di WA saya nanti saya kasih kontak personnya tapi hanya chat only oke teman-teman langsung kita kerjakan dari yang paling gampang selamat menikmati